Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Tion Sles di edisi sounddemo kali ini kita akan review dari ampli belcat bisa dilihat disini kalau salah ini ampli yang paling terkecil untuk seri G10D oke di sini belcat G10D ini adalah ampli langsung import dari Cina dan harganya pun lebih mahal dibanding dengan seri sebelumnya yaitu belcat 10G langsung saja kalau kalian ingin membeli belcat G10D bisa kita kasih linknya di bawah G10D video ini oke langsung saja kita akan membuka box belcat G10D oke langsung saja kita buka untuk ampli ini di apa bentuk dari belcat G10D kira-kira seperti ini amplinya Oke kita buka dulu bungkusan plastiknya Oke jika kalian membeli belcat G10 ini seri G10 ya lihat soalnya nanti bisa mendapatkan seperti kertas petunjuk dan juga silikacil Oke langsung saja kita akan mereview untuk sound atau sampel suara yang dihasilkan dari belcat G10D atau belcat G10D ya bersama lah oke langsung saja Oke guys kita akan mencoba untuk melihat sound dari belcat G10D oke di sini saya saya menggunakan gitar LGD jadi di sini pengaturannya normal standar oke langsung saja kita hidupkan oke dan di sini panel yang ada di belcat G10 itu ada Master ada equalizer ada equalizer dan di sini equalizer nya itu ada triple dan bass dan juga ada tombol untuk overdrive nya jadi kalian bisa memainkan distorsi di belcat G10 ini dan juga tombol phone kalian bisa menggunakan headphone agar suara yang dihasilkan dari belcat ini bisa tersambung ke telepon kalian oke kita akan menggunakan pengaturan standar dari 15 derajat ribu nya basnya 15 derajat kolomonya kita berarti 15 derajat juga oke kita gunakan pengaturan seperti ini supaya kita ingin mendengarkan sound clean dari belcat G10 ini masuk dan praktek langsung saja oke masuk saja bulan masuk saja ya masuk saja ya masuk saja ya masuk saja ya Oke, betulnya sweet Kita turunkan ke bawah Menurut saya cleannya lumayan asik juga sih Oke, sweet gitarnya kita naikkan ke atas Untuk melihat perubahan dari suara clean yang ada di Belcat G10 Oke, kira-kira itu sample sound dari Belcat G10 Untuk suara cleannya Jadi kalian bisa improve sendiri untuk triple dan bassnya ya Gimana hasilnya? Yang jelas, semakin kalian menaikkan panel triple ataupun bass Suara yang dihasilkan juga semakin keras Intinya seperti itu Oke, sekarang kita akan mengecek sound dari Belcat G10 ini Untuk overdrive-nya Seperti apa Hasil dari suara yang dihasilkan dari ampli mumil ini Oke, langsung saja kita tekan untuk tombol overdrive-nya Untuk mendengar hasil suara yang dihasilkan di Belcat G10 ini Dan untuk sweet-nya kita ke C normal Oke, kalau... Menurut pribadi saya sih Suara overdrive-nya agak heki ya Sembar ya Coba kita cek untuk sweet ke bawah Sweet-nya kita turunkan ke bawah Terima kasih telah menonton! Kalau menurut saya sih Untuk suara yang ini Dengan sweet ke bawah Suaranya cukup lumayan sih Untuk overdrive-nya Lumayan enak didengar sih Berbeda dengan Kita sweet-nya normal tadi Oke, yang berikutnya kita sweet-nya naik ke atas Terima kasih telah menonton! Oke, sweet-nya kita pindahkan ke atas Terus, kalau menurut saya sih Untuk kita mainin rhythm itu lumayan Beneran asik juga Ya, tergantung Jendre musikalan ya Yang mau dimainkan Karena overdrive itu Disosinya Gak terlalu berat ya Ya, seperti ini Ada crunchy-crunchy-nya sedikit Gimana kalau kita ubah posisinya Equalizer-nya kita kasih ke 60 derajat Gimana hasilnya? Dengan sweet ke bawah Wow Kalau kita menaikkan equalizer-nya semakin besar Suaranya pun Sembarnya tuh Kerasa banget Jadi, saya sarankan sih Untuk Yang beli bellcat Y10 ini Jadi, saya sarankan Untuk kalian yang memang Khusus untuk Jamming atau warming up Kalian gunain aja ya Ukuran pengaturan volume-nya 15 derajat tadi Seperti ini Jika mungkin Menurut kalian ini Sound-nya sangat bagus Atau ya Mungkin Kurang Bagus untuk kalian Ya, monggo Karena saya disini Cuma Mereview untuk Sample sound dari Bellcat G10 Oke Jangan lupa Subscribe channel saya Gionoseles Oke Sampai jumpa Untuk Bukan demo Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh